Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabat ku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini ada informasi ya terkait Habib Kribo saya bacakan dulu tekstualnya dari Hobbes.id dengan judul di hadapan pendeta Gilbert Habib Kribo belak-belakan ungkap mau ikut Yesus demikian judulnya Habib Sien Assegab alias Habib Kribo mengaku ingin mengikuti teladan Yesus dalam menegakkan kebonaran terlebih usaha memperjuangkan kebonaran itu juga dilakukan dan diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Hai dalam bincang-bincang bersama pendeta Gilbert Lumindong di saluran YouTube miliknya Habib Kribo mengungkapkan awal mulanya dia bersikap kritis terhadap gerakan-gerakan yang mengatasnamakan Islam namun dengan kekerasan salah satunya pada organisasi massa atau ormas from pembela Islam atau FPI saya itu menolak gerakan radikal FPI itu sejak berdirinya FPI saya seorang diri Habib saya enggak punya teman enggak punya ormas saya lantang tahun 98-an dari saya muda saya sendiri sampai dituduh ekstrim saya macam-macam oleh komunitas Habib karena dulu masih euforia dengan keberadaan risik dia bilang risik ya Hai dia tidak menyebut Habib Rizik Hai tolak ukur saya begini leluhur saya yang seperti ini gubukin orang gubukin warung kata Habib Kribo di sidathops.id pada selasa 18 Januari 2022 kemudian dia menjelaskan bahwa selama ini yang diajarkan oleh leluhurnya Habib merupakan gelar yang penuh dengan kebaikan dan kedamaian Hai kakek saya dulu begitu mengorbankan dirinya tidak pernah kasar tidak macam-macam gerakannya itu damai ujarnya Hai kendati demikian usaha Habib Kribo dalam memberikan masukan soal gerakan Islam yang penuh kelembutan tersebut tidak didengar bahkan dia juga sempat disebut sebagai orang yang terafiliasi gerakan ekstrim Habib Kribo pun mendapat berbagai serangkaian teror dari berbagai pihak tapi maklumlah saya inikan seorang diri dulu juga saya bukan orang kaya jadi suara saya tidak pernah didengar tapi saya tetap akan berjuang dan pokoknya akan bersuara saya enggak mau hidup jadi saksi kebatilan terorlah terjadi jelas Habib Kribo Hai puncak teror yang dialami Habib Kribo terjadi ketika dia bersuara keras membela mantang gubernur DKI Jakarta Basuki Cahyapurnama alias Ahok waktu itu dia menegaskan bahwa Ahok bukanlah seorang kafir sebagaimana yang digemburkan beberapa waktu silam bukannya takut menghadapi teror Habib Kribo justru menganggap bahwa teror yang terjadi sebagai bukti dirinya berada di jalan yang bonar disitu saya terus berontak enggak terima Ahok dibilang kapir saya sendirian dukung itu teror macam-macam ditempel stikerlah di rumah saya sampai ibu saya tahu tapi saya enggak mundur mau diancan apapun saya justru nang kalau ada yang teror berarti saya benar saya mau ikut Yesus juga kok ya saya mau ikut Yesus juga kok Majung nggak pernah takut Nabi Muhammad juga begitu tegas Habib Kribo bagi saya kalau agama itu cuma ritual ya jangan ngaku jadi pengikut para Rasulullah Yesus sendirikan berani melawan tanpa senjata untuk menegakkan kebonaran itu saya nikmati Nabi Muhammad juga begitu imbuhnya nah demikian saudara ku berita yang saya bacakan ya yang sampai ke atau handphone saya tadi nah disini kawan Hai yang pertama Habib Kribo tidak mau menyebut Habib kepada Habib Rizik disebutnya Rizik saja Hai padahal Habib ya kalau saya sebenarnya kalapun berbeda pendapat ya Hai sesama Habib ya tidak bolehlah saling menjatuhkan Hai yang tidak boleh itu kalau saya Hai itu ya itu yang pertama apapun ceritanya Habib Rizik siap adalah ulama besar yang kalau kemana-mana disambut lautan manusia kalau Habib Kribo kan belum Hai diakui tidak diakui Habib Rizik siap terkenal bukan hanya di Indonesia sampai ke mancanegara Hai itu yang pertama yang kedua Hai coba sekali-sekali Habib Kribo itu kalau ada itu yang korupsi-korupsi coba Diano dikritik itu karena itu itu sangat-sangat Hai merugikan rakyat merugikan negara coba lah Habib Kribo itu banyak sekali itu ya kan yang korupsi-korupsi itu coba lantang keras itu karena di itulah eh anunya itu ya yang merampuan rakyat yang menari-nari di atas penderitaan rakyat Hai ya yang ketiga disini judulnya judulnya memang disini ya dihadapan pendeta geliber Habib Kribo belakang ungkap mengikut Yesus bagi yang muslim seperti saya Ayo kita tahunya bahwa Yesus itu adalah Nabi Isa alaih salam Hai ya dalam ajaran Islam kita itu adalah Nabi yang Nabi dan Rasul yang ke-24 kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi Muhammad adalah yang ke-25 Hai nah Hai tapi saya juga pernah mendengar Hai bahwa Yesus yang dimaksud oleh dari umat Kristian itu adalah bukan Nabi Isa yang dimaksud Islam saya pernah mendengar itu segelintir lah Hai mungkin ada yang bisa jelaskan ya khususnya dari umat Kristiani apakah betul Yesus yang dimaksud oleh umat Kristiani beda dengan Nabi Isa alaih salam Hai yang ada di Al-Quran yang dalam Islam mungkin ada yang bisa menjelaskan itu karena dulu pernah saya berdengar segelintir bahwa katanya beda sebelum masa beda Hai yang mungkin ada yang bisa jelaskan ya Oke saya Hai pernah membaca itu surat apa Injil kebetulan Hai teman saya itu kan eh waktu itu ya ada teman-teman saya juga itu sekarang mungkin udah lu dama kolonel ya let koli Jimmy pernah saya baca-baca kitabnya tapi cuman sedikit Hai ah yang saya baca itu adik-adik sajunior saya junior saya ya namanya Sasau ya leak mil 2001 course perhubungan pasti Sasau tahu ini kalau dia tahunnya mungkin sekarang udah let koli alet kolo Sasau perhubungan Hai kena serani Hai sebilan saya lep kitabmu dulu Hai dia kan saya baca itu dari awal sampai terakhir di dalam kitabnya itu ada namanya perjanjian lama yang paling depan Hai perjanjian baru selanjutnya adalah surat-surat dari Roma Hai ya kalau membaca itu memang semua disitu diajarkan tentang kasih sayang tentang kebaikan di dalam Injil karena bagian muslim Oh ya di dalam Al-Quran dikatakan kita harus percaya kepada Injil dan Taurat di bagian muslim dari situlah dasarnya saya buka-buka Injil dari situlah saya mau tahu ya surat-surat apa namanya eh firman-firman Allah di dalamnya itu firman Allah tertulis di dalamnya karena pakai bahasa Indonesia jadi mudah dibaca jadi kalau yang dimaksud oleh Habib Keribu bahwa Yesus adalah Nabi Isa itu juga tidak salah karena Nabi Isa memang Nabi Rasul seperti Rasulullah bahkan jangankan Nabi Isa atau Yesus yang kita tahunya dalam umat Kristiani ya semua Nabi-Nabi Rasul-Rasul sampai Nabi Adam kita semaksimal mungkin semampu kita mengikuti akhlak mereka para Nabi para Rasul karena pastinya namanya Rasul Nabi ahlaknya itu ahlak pasti sudah paling bagus nah itu kawan jadi ini sekedar informasi buat saudaraku yang penting tidak perlu menyerang Islam secara umum kalau tidak suka kepada sesuatu ya kan apalagi sekelas Habib tadi ngaku Habib yang saya tahunya itu sebaik-baik Habib atau ulama kalau ada permasalahan itu diselesaikan dibalik layar itu maksudnya keadab dan etika ya kalau sesama ulama ada perbedaan pendapat oh dia tahu oh ini ada yang kurang nih itu tidak langsung di di depan orang di depan publik ngomongnya dibalik layar dia beritahu kayaknya ini ada yang kurang nih nah itulah kalau yang saya pahami tentang adab etika terkait ulama-ulama karena dulu saya pernah juga membaca itu salah satu kitabnya Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani saya baca saya mulai memahami ya ini saja kawan ya biar tidak salah pelintir-pelintir artinya disini Habib Keribo mau ikut telah dan tentang sifat daripada Yesus atau Nabi Isa AS kalau yang dalam Muslim jadi jangan sampai ini juga walaupun mungkin ada perbedaan pendapat ya tidak perlu kita saling menjelekkan cuma saya berpesan juga kepada Habib Jain tolonglah Habib Rizik tetap disebut Habibnya bagaimanapun Habib Rizik siap adalah juga dari keturunan Rasulullah S.A.W demikianpun Habib Jain asyagab itu ya berikanlah contoh-contoh kami kepada yang awam ini terkait adab dan etika sehingga kami bisa mencontoh oh para habaib, para ulama, para ustadz, para kiai kalau mereka berbeda pendapat mereka selesaikan dibalik layar bukan saling menjelekkan di depan publik ini saja kawan ya kita doakan kita doakanlah semua ya doakan Habib Rizik siap agar ulama besar kita ini selalu diberi ketabahan kesabaran diberkahi umur yang panjang keselamatan dan dimurahkan rezekinya dari tempat-tempat yang banyak dan halal dan saya pribadi juga mendoakan Habib Kribo saya tetap doakan Pendeta Gilbert saya juga doakan saya ini paling senang mendoakan para pemuka-pemuka agama atau kota agama dan seluruhnya sahabat kurang Indonesia doakan semua yang baik-baik ini saja kawan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan makanya ada manfaatnya dan tetap mari kita pertahankan ideologi negara kita adalah Pancasila NKRI harga mati berbeda-beda suku agama ras etnis golongan tetapi kita tetap satu jua yaitu binneka tunggal lika bersatu kita tunggu bercerai kita rontok ingat itu kawan salam hormat buat semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Merdeka Sampai jumpa